Intro Hi guys, welcome back to my channel So it's Mihan Chandra So kali ini aku dapet challenge Untuk manjangin rambut dan kalo misalnya Kalian liat rambut aku udah panjang banget Di kiri dan kanan ini Dan sekarang aku lagi di challenge untuk Downperm, downperm itu apa? Itu tuh membuat efek muka jadi terlihat Lebih kurus dengan teknik ini Sebenernya aku juga gak tau tekniknya seperti apa Dan eksekusinya Seperti apa, dan sekarang aku lagi Berada di salon Sony X Ririn Gimana caranya Dan aku juga sebenernya belum ketemu mereka Gimana mereka bisa makeover aku Ikutin aja yuk Oke guys Sekarang aku udah ada di Sony X Ririn dan sekarang Aku mau di makeover dan disini Ketemu sama Kak Ellen, halo Kak Ellen Halo, bapak-bapak Sekarang nih aku katanya mau di Downperm dong, downperm itu seperti apa sih Tekniknya? Jadi ini Kak Nanti kan rambut Kakak disininya kan agak tebel ya Iya, disini aku tebel Di samping-samping bawahnya Kita akan dibuat lurus Jadi nanti kita kayak di smoothing gitu Dirurus, nanti di atasnya di perm gitu Biar keliatannya bervolume gitu Kak Jadi lebih gampang di Jadi kayak ala-ala opa gitu ya Makeover, ala-ala opa Katanya ini supaya muka aku juga terlihat lebih tirus ya katanya Supaya disininya gak terlalu lebat dan panjang Langsung aja kita eksekusi Oke, kita coci dulu ya Kak rambutnya Oke, aku mau dicuci dulu rambutnya Yuk ikut Oke, aku mau dicuci dulu Pertama stepnya dikramasin Dibasarin dulu rambutnya Supaya mudah untuk teknik downpermnya Memang aku udah 2 bulan ini Gak potong rambut Jadi memang rambutnya sepanjang ini Dan setebal ini Dan karakter rambut aku tuh memang agak tebel gitu Kalau misalnya di teknik downperm ini tuh Cocok banget buat kalian yang rambutnya memang Yang tebel banget gitu Tebel kayak gini Dan emang kelihat pengen disininya Itu kan biasa kalau cowok tuh memang Disini tuh banyak banget rambut Yang kadang-kadang ganggu gitu Gimana kita lihat proses rambutku ini Ikutin aja Terima kasih telah menonton! 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 Nah selanjut lagi untuk dikasih krim untuk menetralisir untuk step keempatnya itu bagian atas rambut aku di bagian sini tuh mau diperm juga dibuat curly tapi ternyata kata mah Sony itu rambutku udah cukup wavy jadi kalau misalnya diperm lagi itu akan membuat rambutnya seperti brekele takutnya jadi kayak jadi semakin mengembang karena rambut aku sebenernya udah ada volumenya jadi gak perlu lagi untuk diperm. Setelah itu lo baru di finishing di cutting sama hair desainernya Mas Sony jadilah hasilnya seperti ini. Oke guys ini dia hasil jadinya setelah di makeover gimana? Terlihat berbedakah? Jadi tadi aku sama Mas Sony di downperm udah gitu juga tadinya mau di atas di bagian atas ini rambutnya juga mau diperm tapi ternyata rambut rambut aku udah cukup jadi gak perlu diperm lagi dan ini dia hasilnya gimana? Thank you guys for watching my vlog and video jangan lupa untuk subscribe like dan juga share buat temen-temen yang lainnya sampai ketemu di next video bye bye! We'll see you next week. Terima kasih telah menonton